selamat menikmati cara menghitung luas lingkaran sebelum kita mulai materi hari ini ada baiknya kita memulai dengan membaca basmalah terlebih dahulu Bismillahirrohmanirrohim tujuan pembelajaran pada hari ini adalah Bu Novi berharap setelah kalian mengikuti pembelajaran hari ini atau setelah kalian menonton video kali ini kalian bisa menghitung luas lingkaran dengan baik nah sekarang perhatikan gambar lingkaran berikut ada sebuah lingkaran ada sebuah lingkaran dengan garis yang ada di tengahnya ini adalah bagian-bagian lingkaran kita sudah membahas di pertemuan pertama ya tentang bagian-bagian lingkaran tapi ibu hanya mengulang sedikit saja ibu akan mengulas bagian lingkaran yang berkaitan dengan nanti kalian akan menghitung luas lingkaran disini ada garis BC ada garis OA ibu akan mengulas sedikit apa sih garis OA itu ini garis OA itu adalah biasa disebut dengan garis jari-jari atau R istilahnya lambangnya R terus ada garis BO BO itu dia disebut juga dengan jari-jari juga sama OA BO terus apalagi OC jadi jari-jari itu banyak ya tergantung bukan tergantung sih yang penting kita paham jari-jari itu seperti apa jadi jari-jari itu dia garis tengah yang cuma setengah ini kan dia cuma setengah dari OA terus OC terus BO nah kalau garis BC garis BC ini utuh garis tengahnya tidak terpotong BC itu istilahnya apa diameter atau D lambangnya D maka dapat disimpulkan kalau BC dia diameter kalau OC atau BO dia jari-jari maka dapat disimpulkan adalah satu diameter dia sama dengan dua kali jari-jari ini kan diameternya satu nih BC satu diameter itu sama dengan dua kali jari-jari ada dua jari-jarinya ada jari-jari BO ada jari-jari OC makanya kesimpulannya satu kali diameter itu dua kali jari-jari berarti kalau diameternya 10 cm maka jari-jarinya berapa kan dia karena ada dua kali jari-jari berarti tinggal dibagi dua 10 dibagi dua berarti jari-jarinya 5 cm ini hanya mengulang sedikit saja ya kita lanjut nah materi intinya rumus luas lingkaran apa sih rumus luas lingkaran itu luas lingkaran sama dengan pi kali jari-jari kali jari-jari nah ini diingat-ingat saja terus gak perlu dihafal tapi diingat saja lambangnya kalau pakai lambang luas sama dengan pi kali r kali r r itu jari-jari terus pi itu konstanta nah ibu ulangin sekali lagi nih ini pernah kita bahas di kelilingnya ini yang harus kalian ingat apabila jari-jari atau diameternya diameter lingkarannya merupakan angka kelipatan 7 maka pi-nya kita pakai yang 22 per 7 jadi kalau sebelum menghitung luas atau keliling dilihat dulu jari-jarinya atau diameternya kelipatan 7 bukan kalau dia kelipatan 7 berarti dia pakai pi-nya yang 22 per 7 kalau jari-jari atau diameternya bukan kelipatan 7 maka pakai pi-nya 3,14 jadi pi itu ada dua nilainya ada 22 per 7 ada 3,14 kapan dipakainya 22 per 7 kapan 3,14 tergantung jari-jarinya atau diameternya jadi dilihat kelipatan 7 apa bukan kalau kelipatan 7 pakai 22 per 7 kalau bukan kelipatan 7 maka dia pakainya 3,14 biar kalian tidak bingung kita langsung saja ke contoh soal 1 perhatikan disini ada sebuah lingkaran dengan disini jari-jari ya karena dia setengah doang garisnya ada sebuah lingkaran dengan jari-jarinya 14 cm supaya gampang kalian mengerjakan biasakan ketika mengerjakan soal matematika tulis diketahuinya dulu apa yang diketahui nah jari-jarinya R jari-jari atau R nya 14 cm karena dia 14 itu kelipatan 7 maka pakai P nya yang 22 per 7 kalau bukan kelipatan 7 pakai 3,14 yang ditanya apa luas jawab biasakan menulis rumus sudah sering ibu bilang ya supaya kalian gampang bukan gampang sih supaya kalian ingat terus rumusnya jadi gak perlu kalian hafal tapi dengan kalian menulis rumus otomatis kalian akan ingat nantinya rumusnya luas sama dengan P kali R kali R kita rubah jadi angka lambangnya luas sama dengan P nya 22 per 7 nih kita lihat yang diketahui tadi P nya 22 per 7 R nya 14 R nya 14 berarti 22 per 7 dikali 14 kali 14 ada yang bisa dicoret nih 14 dan 7 kita coret 14 bagi 7 hasilnya 2 kita turunin angkanya luas sama dengan 22 kali 2 kali 14 ini 2 nya dari mana nih sengaja ibu buat merah sama seperti yang diatasnya 4 2 nya ini dapatnya dari 14 dibagi 7 maka luasnya sama dengan 22 kali 2 44 dikali 14 berapa 44 kali 14 maka lingkaran tersebut memiliki luas 616 cm persegi ini berarti ini warna kuningnya 616 cm persegi contoh soal kedua contoh soal kedua dia soal cerita sebuah lingkaran memiliki jari-jari 10 cm hitunglah luas lingkaran tersebut kalau soal cerita enak ya sudah ditentukan atau kita langsung tahu apakah dia jari-jari atau diameter seperti biasa tulis diketahuinya diketahui R nya karena jari-jari berarti disini R R nya 10 cm karena dia bukan kelipatan 7 maka otomatis P nya kita pakai yang 3,14 terus yang ditanya luas kita jawab tulis lagi rumusnya luas sama dengan P kali R kali R kita rubah jadi angka P nya 3,14 R nya 10 R nya 10 R nya 10 lagi berarti luasnya sama dengan 3,14 kali 10 kali 10 berapa hasilnya 314 cm persegi gampang ya gampang kalau kalian mau terus berlatih contoh soal ketiga ada sebuah lingkaran dengan garis tengahnya 20 cm ini ada 20 cm garis tengahnya berarti ini apa diameter karena dia garis tengahnya full dari kiri ke kanan maka kita tulis diketahui nah bedanya kalau di luas dan di keliling kalau di keliling kalau ada istilahnya D kita masih bisa pakai rumus D jadi kita gak perlu karena rumus keliling itu kan ada P kali D ada 2 kali P kali R nah kalau di luas kalau dia diketahuinya diameter maka kita harus rubah diameter itu menjadi jari-jari terlebih dahulu nih kita diketahui disini diameternya 20 cm kalau diameternya 20 cm berapa jari-jarinya tadi kan di awal ibu udah bilang diameter kalau mau cari jari-jari dari diameter itu langsung aja bagi 2 20 dibagi 2 hasilnya 10 cm berarti dia jari-jarinya 10 cm karena bukan kelipatan 7 maka P nya pakai 3,14 yang ditanya luas sekarang kita jawab tulis lagi rumusnya luas sama dengan P kali R kali R kita rubah jadi angka nah luasnya sama dengan 3,14 kali 10 kali 10 berapa hasilnya 314 cm persegi ini berarti luasnya nih yang warna putih ini dia luasnya ada 314 cm persegi tampang ya sekarang kita masuk ke contoh soal yang berikutnya contoh soal 4 soal cerita lagi sebuah lingkaran memiliki diameter 14 cm hitunglah luas lingkaran tersebut diketahui kita tulis lagi diketahui diameternya 14 diketahui D nya 14 cm lalu jari-jarinya berapa kalau diameter 14 cm jari-jarinya berarti 14 dibagi 2 hasilnya 7 cm berarti jari-jarinya 7 cm karena 7 dia kelipatan 7 maka P nya kita pakai yang 22 per 7 berarti yang ditanya luas jawab lagi tulis lagi rumusnya jangan pernah bosan menulis rumus dengan menulis kalian otomatis akan mengingatnya luas sama dengan P x R x R kita ubah jadi angka P nya 22 per 7 22 per 7 x 7 x 7 ada yang bisa dicoret ada angka sama kalau ada angka yang sama atas sama bawah langsung aja coret sudah dianggap tidak ada kenapa dianggap tidak ada karena 7 dibagi 7 hasilnya 1 kalau perkalian 1 tidak mengubah hasil berarti tinggal 22 x 7 berapa hasilnya 154 cm per segi berarti lingkaran yang memiliki diameternya 14 cm dia memiliki luas 154 cm per segi gampang ya gampang kalau kalian teliti dalam menghitung terus bisa menulis dengan tulisan yang rapih maka kalian akan bisa menjawabnya dengan baik juga sekarang latihan soalnya kalian perhatikan latihan latihan soalnya kalian kerjakan di buku tulis buka buku paketnya halaman 72 latihan 3 ini ibu sudah tulis ya latihan 3 nomor 1 B 1 C sama 2 F jadi hanya 3 nomor saja yang kalian kerjakan kerjakan di buku tulis tulisan yang rapih lalu nanti hasilnya boleh boleh kalian dokumentasikan atau kalian foto nanti lalu kirim ke wali kelas masing-masing ya ibu mohon banget tulisannya yang rapih supaya ibu bisa ngoreksinya enak dilihatnya jadi jelas angkanya yang kalian tulis angka berapa terima kasih atas perhatian kalian semoga pembelajaran hari ini bisa dengan mudah kalian pahami jika ada yang masih bingung boleh menghubungi wali kelas atau ke bunofi langsung boleh via WA boleh via telpon video video call atau telpon juga gak apa-apa terima kasih kita tutup pertemuan kali ini dengan membaca lafaz hamdalah alhamdulillahirrabbilalamin assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh